7 Fakta Ayam Cemani Yang Mungkin Belum Kamu Ketahui Merupakan ayam lokal asli Indonesia, di mana kata cemani berasal dari bahasa sansekerta yang berarti hitam legam, yang merupakan ciri khas ayam tersebut yaitu seluruh badannya memang berwarna hitam. Konon ayam cemani ini mempunyai warna hitam yang sangat sempurna dengan presentase 100% berwarna hitam, bahkan sampai daging, tulang, darah, dan hingga bagian dalam jeruan semuanya berwarna hitam. Ayam cemani bisa dikatakan adalah lamborgininya dunia ayam. Bagaimana tidak ayam ini termasuk spesies langka dan harga jualnya sangat mahal. Tapi dibalik harganya yang mahal tersebut, ayam cemani ini menyimpan beberapa fakta yang jarang diketahui. Apa saja faktanya? Berikut ulasannya. 1. Sudah terkenal sejak zaman kerajaan Majapahit Menurut kisah legenda masyarakat kota Temanggung, ayam yang seluruh badannya hitam ini berasal dari Jawa Tengah dan sudah terkenal sekitar abad ke-15, di mana masa itu merupakan era keemasan kerajaan Majapahit. Seorang petapa yang bernama Ki Ageng Mangkuhan diklaim merupakan pemilik pertama ayam cemani ini. Tapi, menurut kisah ayam ini dulunya mempunyai paru berwarna putih dan pernah digunakan untuk mengobati seorang anak pejabat daerah tersebut. Karena keberhasilannya mengobati anak pejabat tadi, akhirnya ayam tersebut dikembanggiakan dan dikawinkan dengan sesama ayam berwarna hitam lainnya. Tapi, anak ayam yang dihasilkannya malah berwarna hitam legam dan paru yang berwarna hitam juga. Akhirnya, ayam tersebut diberi nama cemani yang berasal dari bahasa sansakerta yang artinya hitam legam. 2. Ayam cemani digunakan sebagai pelengkap upacara adat Karena keunikan yang dimilikinya, ayam cemani ini sering digunakan sebagai pelengkap di berbagai ritual upacara adat seperti bersih, desa, saketenan, dan grebek maulut. Ayam ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang bisa menolak bala, perbuatan jahat, yang dilakukan makhluk halus. Hingga sampai sekarang tradisi ini masih dilestarikan di Indonesia. 3. Membawa keberuntungan Dibalik keistimewaan dan keunikan ayam tersebut, ayam ini dipercayai membuat pemiliknya beruntung. Mungkin ini bukan karena faktor mistis. Tapi harga jualnya yang semakin hitam warnanya, semakin mahal harganya. 4. Ada tiga jenis ayam cemani yang disebut mempunyai kekuatan magis. Meskipun, kalau dilihat secara sekilas semuanya terlihat hampir sama. Tapi ayam cemani dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kekuatan magisnya yaitu cemani, widitra, warastratama, dan kai-kai. Cemani widitra mempunyai sapuan garis di leher, dada, paruh, dan selengkangan. Ayam jenis ini diakini mempunyai kekuatan gendam asmara dan penolak bala. Kekuatan jahat dari makhluk halus. Sedangkan cemani warastratama adalah ayam cemani yang sering digunakan sebagai pelengkap upacara. Adat. Dan yang ketiga, cemani kai-kai memiliki ciri dengan bulu hitam di padu biru laut. Ayam jenis ini dipercaya bisa mengangkat santet. 5. Ayam cemani semakin hari semakin langka. Tidak salah pabila harga ayam cemani bisa mencapai puluhan juta per ekornya. Karena jenis ayam ini semakin hari semakin langka. Di Indonesia sendiri yang merupakan asal ayam ini. Sudah sangat jarang ditemui peternak jenis ayam ini. Hal ini tidak lepas dari anggapan banyak orang bahwa berternak jenis ayam ini bertentangan dengan ajaran agama. Karena seperti yang kita ketahui ayam ini sering digunakan sebagai pelengkap dalam ritual kuno. 6. Kenapa warna ayam cemani bisa hitam legam? Menurut hasil penelitian, warna hitam ayam cemani merupakan akibat kondisi genetik unik yang disebut fibromelanosis. Kondisi ini menyebabkan mutasi sel yang diketahui berfungsi di sel tubuh ayam tersebut. Leif Aderson, seorang ilmuwan asal Swedia, menemukan bahwa gen yang bermutasi ini merupakan gen ENDOTH-LIAN3. EDN3 adalah gen yang membuat lapisan sel epidemis di seluruh badan tubuh ayam ini menghasilkan warna kurung buka, pigment hitam. Diketahui, ayam cemani yang sudah berusia dewasa. Jumlah gen EDN3 meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan dengan ayam biasa. 7. Ternyata telurnya berwarna putih Hal yang masih misterius dan terus dilakukan penelitian yaitu mengapa telur ayam cemani masih berwarna putih tulang dengan beberapa bintik merah muda. Hal ini memang berbeda dengan warna tubuhnya yang seluruhnya berwarna hitam. Ketika disinar dengan senter, bagian dalam telur ayam ini terlihat hampir sama dengan telur ayam pada umumnya. Warna hitamnya baru akan muncul setelah embryo ayam ini muncul. Hal ini juga menjadi pertanda bahwa telur ayam tersebut subur dan bisa menetas. Inilah 7 fakta ayam cemani yang mungkin belum kamu ketahui. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo.